Ratusan masyarakat dan niniak mamak Lubuk Basung mendatangi kantor Bupati Agam, Kepupaten Agam beberapa waktu lalu. Masa menggelar demo menuntut kejelasan status tanah milik PT. Kamu. Selain itu, masyarakat juga menuntut Pemda Agam mencabut rekomendasi perpanjangan HGU yang telah berakhir pada tahun 2020, serta menuntut kebun plasma masyarakat hingga penerimaan karyawan pabrik. Menanggapi aksi masyarakat tersebut menerjemain PT. Kamu melalui bidang humas, Joko Susilo mengatakan, proses izin HGU PT. Kamu sudah masuk di kementerian. Pihak perusahaan mengakui ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi dan mesti direvisi, diantaranya terkait CPCL PT. Kamu. Terkait kebun plasma PT. Kamu menjelaskan ada dua kerjasama PT. Kamu dengan masyarakat di dua negari, yaitu negari mengopoh dan lubuk basung. Untuk negari mengopoh, kerjasama kebun plasma sudah berjalan dengan baik, namun untuk negari lubuk basung PT. Kamu mengatakan ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Humas PT. Kamu berharap Pemkap Agam dapat kembali memediasi agar masyarakat lubuk basung dan manajemen PT. Kamu dapat kembali duduk dalam satu meja untuk membicarakan hal tersebut. Tututan plasma itu tentunya sejalan dengan aturan yang memang perusahaan perkebunan itu harus bermitra dengan masyarakat dengan adanya kebun-kebun kemitraan. Di tempat kami ini ada dua hal tentang kemitraan yang harus ini segera dikerjakan. Ternyata di tempat yang pertama itu berjalan lancar, di tempat yang kedua memang ada beberapa kendala hal non-teknis sehingga memang perjalanannya sangat lambat. Tetapi kami dari PT. Kamu selalu membuka, ayo ini memang sudah amanah undang-undang, mari kita duduk bersama. Kita garap ini sehingga nanti apa yang menjadi tuntutan masyarakat itu bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama. Dari Kabupaten Agam, Afrizon AB, Padang TV